halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to stn news nah terima kasih sebelumnya buat kalian semua yang udah support channel ini sampai dengan sekarang dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini jangan lupa ya untuk di klik tombol subscribe nya agar aku semakin bersemangat lagi untuk menginformasikan perihal pekerja maupun bantuan sosial lainnya nah buat kalian semua yang mau gabung di grup telegram ayo ikut gabung yang aku letakkan di deskripsi atau kalau mau ada yang nanya-nanya seputar apapun bisa DM dan follow di instagram aku atnoviantias sebelumnya selamat tahun baru nih untuk tahun 2021 semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik dan juga pandemi corona ini sudah cukup di tahun 2020 karena sebenar-benar untuk pandemi corona ini meresahkan dan juga gimana ya benar-benar semua kalangan itu terdampak baik dari segi ekonomi kesehatan dan lain sebagainya kita berdoa bersama-sama agar tahun 2021 ini jauh lebih baik ke depannya dan kita semangat untuk menyongsong masa depan nah baik kali ini aku mau menginformasikan perihal Bansos dimana mungkin sudah pada tau semua nih bahwasannya Kemensos akan meluncurkan Bansos di awal Januari ini yang sebelumnya aku juga sudah ada buat gitu kan kalian bisa cek di video aku sebelumnya nah disini ada tiga Bansos yang siap meluncur di awal Januari 2021 nah kira-kira apa ya dan simak informasi selengkapnya nah disini Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang biasa kita disapa dengan Ibu Risma memastikan ada tiga jenis bantuan sosial ataupun Bansos yang siap didistribusikan mulai Januari nah ketiga Bansos tersebut adalah Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai atau BPMT lalu ada juga Program Keluarga Harapan atau PKH serta Bansos Tunai atau BST nah disini Ibu Risma sudah mengintruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non-stop gitu hal ini memastikan agar ketiga Bansos itu dapat disalurkan serta ke seluruh Indonesia sampai-sampai Ibu Risma sendiri mengatakan bahwasannya tidak ada libur nih untuk di Kementerian Sosial seperti itu ya semoga Ibu Risma tetap sehat selalu agar bisa melaksanakan tugas ini dengan baik nah disini untuk Minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat atau KPM memang seperti yang ada di press conference kemarin bahwasannya memang untuk di awal Januari ini sudah bisa disalurkan seperti itu nah Ibu Risma juga bilang bahwasannya Kementerian Sosial setengah berkoordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan pemerintahan daerah nah disini di tanggal 1 Januari seharusnya sudah rampung jadi ini kan sudah tanggal 2 berarti data sudah masuk seluruhan di Kementerian Sosial semoga aja data yang diterima oleh Kementerian Sosial adalah data yang benar-benar valid yang dimana itu memang yang berhak mendapatkan bantuan sosial yang dimana kita selama ini tahu banyak sekali bantuan sosial yang tidak tepat sasaran yang dimana itu sangat-sangat ya disayangkan gitu nah disini Ibu Risma juga mengatakan bahwasannya ada kebutuhan untuk segera mencairkan bantuan sosial kepada KPM di daerah karena ada bantuan sosial yang berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian karena seperti kita ketahui adanya bantuan sosial ini diberikan memang agar membantu nih untuk konsumtif masyarakat yang gara-gara juga kena dampak corona gitu kan pandemi corona ini dimana ketika sudah diberikannya bantuan tersebut pemerintah mengharapkan kepada penerima manfaat agar dibelikan memang kebutuhan-kebutuhan pokok bukan untuk beli rokok yang sering sekali dibilang oleh Menteri Sosial maupun Presiden disini Ibu Risma sendiri mengatakan bahwasannya memang untuk Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan PT POS Indonesia untuk menyalurkan bansos ke daerah seperti yang sudah dipaparkan juga di konferensi pers kemarin karena disini Ibu Risma ingin bahwasannya tidak ada potongan ini itu ini itu misalkan kalau kita mendapatkan 300 memang benar-benar 300 yang sampai ke penerima manfaat karena kita sendiri tahu nih banyak sekali yang istilahnya itu dari Kementerian Sosial yang sebelumnya ada korupsi gitu kan di dana bantuan jadi Ibu Risma benar-benar ingin meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang demikian yang dimana ini benar-benar sangat merugikan rakyat Indonesia sendiri nah disini untuk bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari jadi nanti mulai hari Senin Bapak Ibu sudah bisa nih untuk penerima yang bansos ini sudah bisa menerima namun untuk yang kawasan 3T yang terluar terpencil dan tertinggal seperti sebagian Papua mungkin agak berbeda mungkin agak sedikit lama nah disini sendiri untuk program Kartu Sembako atau BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks 200 ribu per bulan per KPM disini disalurkan Januari sampai Desember 2021 lalu ada juga yang bansos ataupun BST tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia termasuk Jabodetabek penyalurnya adalah PT POS dengan indeks bantuan 300 ribu per KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April jadi disini emang agak sedikit berbeda antara yang KPM untuk Kartu Sembako gitu kan disini yang untuk KPM Sembako itu sepanjang tahun namun untuk yang BST itu hanya 4 bulan Januari, Februari, Maret, dan April nah untuk bangsa SPKH tahun 2021 ini ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurannya melalui bank Himbara jadi itu seperti bank BRI, BNI, Mandiri, BTN disini penerima manfaatnya harus sesuai nih seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah penyandang stabilitas, dan lanjut usia dan ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama di Januari tahap kedua di April dan tahap ketiga di Juli serta tahap keempat di Oktober 2021 nah kembali lagi tadi semoga untuk penyaluran dana ini kita sebagai penerima juga lebih apa ya namanya benar-benar dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena disini ibu Risma sendiri mengatakan bahwasannya jangan sampai dibelikan rokok karena nantinya Kemensos akan ada tools-tools ataupun alat yang akan istilahnya kayak mendeteksi sudah kemana aja dana yang sudah diberikan ke pemerintah seperti itu nah baik mungkin hanya informasi ini aja yang mau aku sampaikan dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share video ini mungkin masih banyak saudara kita masih belum mengetahuinya dan buat bapak ibu yang punya masukan ke channel ini silahkan komen dan tetap stay tune terus di channel ini karena masih akan ada aku informasikan perihal, bantuan sosial, dan lainnya terima kasih semuanya